Berikut hasil pertandingan Piala Asia U23 2024 di match yang kedua, Sabtu 20 April 2024, serta daftar klasemen, daftar top score, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan Piala Asia U23 hari ini, Sabtu 20 April 2024. Hasil pertandingan di grup D, Timnas Malaysia U23, versus Timnas Vietnam U23. Pertandingan dimenangkan oleh Timnas Vietnam dengan skor 0-2, dengan hasil ini, Timnas Vietnam berhasil memastikan diri lolos ke delapan besar, sedangkan Timnas Malaysia U23 gagal lolos. Berikut daftar klasemen Piala Asia U23 2024. Di grup A, di peringkat pertama, Timnas Qatar U23, dengan perolehan 6 poin, peringkat kedua, Timnas Indonesia U23, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga, Timnas Jordania U23, dengan perolehan 1 poin, dan di peringkat keempat, Timnas Australia U23, dengan perolehan 1 poin, Timnas Qatar, lolos ke babak delapan besar. Berikutnya di grup C. di peringkat pertama, Timnas Arab Saudi U23, dengan perolehan 6 poin, peringkat kedua, Timnas Thailand U23, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga, Timnas Irak U23, dengan perolehan 3 poin, dan di peringkat keempat, Timnas Tajikistan U23, dengan perolehan 0 poin, Timnas Arab Saudi, lolos ke babak delapan besar. Dan yang terakhir di grup D, di peringkat pertama, Timnas Vietnam U23, dengan perolehan 6 poin, peringkat kedua, Timnas Uzbekistan U23, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga, Timnas Kuwait U23, dengan perolehan 0 poin, dan di peringkat keempat, Timnas Malaysia U23, dengan perolehan 0 poin. Timnas Vietnam lolos ke babak delapan besar, sedangkan Timnas Malaysia tersingkir. Berikut daftar negara yang berhasil lolos ke perempat final, atau babak delapan besar, Piala Asia U23 2024. Yang pertama, Timnas Qatar, kedua, Timnas Jepang, yang ketiga, Korea Selatan, keempat, Arab Saudi, yang kelima, Timnas Vietnam, inilah untuk sementara negara yang sudah memastikan diri lolos ke babak delapan besar, Piala Asia U23 2024. Berikut daftar negara yang tersingkir, atau gagal lolos ke babak delapan besar, Piala Asia U23 2024. Yang pertama, Timnas Uni Emirat Arab, kedua, Timnas Cina, yang ketiga, Timnas Malaysia, inilah untuk sementara negara yang sudah dipastikan gagal lolos ke babak delapan besar. Dan inilah daftar top skor sementara, Piala Asia U23 2024. Di peringkat pertama, untuk sementara ditempati Aiman Yahya, dari Arab Saudi, dengan mencetak tiga gol, serta ada Abdullah Radif, dari Arab Saudi, dengan tiga gol, dan Liang Jun, dari Korea Selatan, dengan mencetak tiga gol. Di peringkat kedua, Wien Amhau, dari Vietnam, dengan mencetak dua gol, serta Rustam Soirov, dari Tajikistan, dengan mencetak dua gol. Dan jadwal pertandingan selanjutnya malam ini, Sabtu 20 April 2024, ada pertandingan di grup D, Timnas Kuwait U23, versus Timnas Uzbekistan U23, jam 22.30 waktu Indonesia Barat, live inews TV. Berikut jadwal pertandingan terakhir di babak fase grup, Piala Asia U23 2024, hari Minggu, 21 April 2024. Akan ada pertandingan di grup A, Timnas Indonesia U23, akan menghadapi Timnas Jordania U23, digelar di Stadion Abdullah bin Halifah, jam 22.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live RCTI. Jadwal pertandingan lainnya di grup A, Timnas Qatar U23, versus Timnas Australia U23, jam 22.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live inews TV. Jadwal pertandingan Piala Asia U23 berikutnya, hari Senin, 22 April 2024. Ada pertandingan di grup B, Timnas Jepang U23, versus Timnas Korea Selatan U23, jam 22.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live inews TV. Dan di jam yang sama ada pertandingan Timnas Uni Emirat Arab U23, versus Timnas Cina U23, jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Jadwal masih di hari Senin 22 April, akan ada pertandingan di grup C, Timnas Thailand U23, versus Timnas Tajikistan U23, jam 22.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live inews TV. Di jam yang sama ada pertandingan Timnas Arab Saudi U23, versus Timnas Irak U23, jam 22.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live RCTI. Jadwal pertandingan selanjutnya, Piala Asia U23 2024, pada hari Selasa, 23 April 2024. Akan ada pertandingan di grup D, Timnas Kuwait U23, versus Timnas Malaysia U23, jam 22.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live inews TV. Di grup yang sama ada pertandingan Timnas Uzbekistan U23, versus Timnas Vietnam U23, jam 22.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live RCTI. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar Piala Asia U23 2024.